Sahabat petani, cara menanam stroberi, tanaman ini baik ditanam di ketinggian 1000-1500 meter dari permukaan laut. Dan stroberi tidak baik ditanam pada daerah yang curah hujannya tinggi. Suhu yang baik yaitu sekitar 17-20 derajat celcius. Di suhu selain itu bisa saja menanamnya tapi hasilnya kurang memuaskan. Sinar matahari juga sebaiknya tertukupi antara 8-10 jam setiap harinya. Jika Anda tidak menanam di lahan, pH tanah yang ideal di dalam polybag atau port adalah 6, 5, 7, dan media tanam harus bersifat poros, mudah menelan air dan selalu terkandung unsur hara. Untuk penyemaian, media terdiri dari susunan tanah dan pupuk kompos atau pupuk kandang dengan perbandingan 1 banding 1. Dan setelah bibit siap, segera pindah ke lahan tempat tanam yang sudah Anda sediakan. Dan pastikan tanaman Anda bebas dari hama. Jika ada, untuk mencegahnya Anda bisa menyemprotkan pesticida yang direkomendasikan untuk tanaman stroberi. Sesudah 2 minggu setelah tanam, stroberi harus sudah diberi pupuk. Boleh menggunakan pupuk organik yang sesuai dengan dosis yang sudah ditentukan. Atau becah di deskripsi, panduan lengkap sudah saya tulis di sana. Pastikan agar tidak ada pupuk yang mengenai organ tanaman seperti batang, daun, beserta buahnya. Catatan penting bagi Anda, agar tanaman stroberi Anda berbuah banyak, yaitu menggemburkan tanah di sekeliling tanaman tersebut, dan juga menyiangi rumput. Melakukan perampilan jika ada batang atau tunas yang tumbuh secara berlebihan, memotong 1-2 tunas di samping tanaman yang merunduk saja pada masing-masing pohon. Untuk pemanenan, biasanya stroberi sudah bisa dipanen setelah 2 bulan atau bahkan kurang, tergantung dari perawatan yang Anda berikan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!